Jalur empatnya komuter lain tujuan Cikarang Viamanggarai, JRS 20529 Dan setelah komuter lain tujuan Bekasi Viamanggarai ini berangkat Ada rangkaian kereta api Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue lagi sama Maul di Maul Strip selamat sore dari stasiun Kampung Bandan Ini mau bergerak dulu nih mengarah ke sisi barat stasiun Kampung Bandan Dan sekarang kita ada di jalur 5 dan 6 stasiun Kampung Bandan Dimana nih tersedia kemuteran tujuan Bekasi di jalur 5 nya Nah kita bakal lihat dulu nih di awal-awal ada rangkaian kereta api Mataram Kereta Mataram bersama CC 203 9808 di Pondok Sipinang CPN Yang baru di jelas Mataram itu dari Eh bukan ya Kereta api Mataram yang sebenarnya cuma sampai Pasar Renan Tapi kayaknya mau balik dulu ke Jakarta kota Masih dapat aspek signal merah Belum dikasih hijau ataupun kuning Nah akhirnya sekarang dikasih aspek signal kuning Mengarah ke kiri Dengan taspat Angka 3 Lembek amat suara Kelaksonnya Suara Semboyanya Jelur 4 sudah diizinkan berangkat Masih tersedia JRS 20529 Komuteran tujuan Bekasi via Kalau jalur 5 masih harusnya via Pasar Renan sih Ayo Gaspol Gaspol Komuteran tujuan Eh komuteran lain kan kereta api Mataram Ex Mataram Bersama Ini ada kelas eksekutif ya Oh 2 doang kelas eksekutifnya Oh dari Solo Balapan Solo Balapan Tujuan Pasar Senen Tapi dia Lanjut lagi sampai ke Jakarta kota Ayo gaspol Gaspol Kereta api Mataram Yang terdiri dari 2 kelas eksekutif Dan 7 Ekonomi premium Stainless steel semua Generasi tahun 2018 ya Kosongan ya Habis dinas Dari Solo Balapan sampai Pasar Senen Dan setelah Berangkat dari jalur 4 Kereta api Mataram Mengarah ke Jakarta kota Nah ini dia Akhirnya Bakal masuk ke muteran tujuan Cikarang Via Stasiun Manggarai Jalur 5 Masih terpedia Tujuan Pekasi Via Stasiun Manggarai Lah Hah Jalur 5 Ternyata tujuan Pekasi Via Manggarai Lah Kirain tujuan Pasar Senen Makanya dari tadi kok Gak berangkat perangkat Lah gimana dah Pada jalur 5 ini Biasanya kan buat ke Via Pasar Senen gitu kan Bekasi Cikarang Via Pasar Senen Ini pada tujuan Manggarai semua Nah Ancol asik Jadi sebagai informasi Secara penomoran jalur Stasiun Kampung Bandan punya 8 jalur Tapi Yang ini merupakan jalur 4 Untuk komuter lain Tujuan Stasiun Angke Duri Tanah Abang Karat Sudirman Manggarai Jatuh Negara Bekasi Cikarang Jadi Bekasi Cikarang via Manggarai Jalur 5 Biasanya untuk komuter lain Tujuan Stasiun Raja Wali Kemayoran Pasar Senen Melintas Langsung Gangstern Tiong Keramat Pondok Jati Jatuh Negara Bekasi Cikarang Jadi jalur 5 Biasanya buat Bekasi Cikarang Via Pasar Senen Tapi ternyata Ini yang standby Malah tujuan Bekasi Via Manggarai Jalur 6 Ini Sepur Badok Buat Darurat Aja Karena Biasanya ini Eh karena ini Cuman Nampung 8 SF Doang Gak sampai 12 Ataupun 10 SF Gak muat Jalur 7 Buat komuter lain Ke arah Tanjung Priok Eh ke arah Jakarta Kota Via Tanjung Priok Lewat Tanjung Priok Dari Tanjung Priok Dan jalur 8 Untuk komuter lain Tujuan Tanjung Priok Dari Jakarta Kota Ini dia nih Jalur 4 nya Komuter lain Tujuan Cikarang Via Manggarai Jalur 5 nya Komuter lain Tujuan Bekasi Lah Via Manggarai juga Terus yang mengarah Ke Pasar Senen Mana Ini dia JRS 2048 Kemarin dia pesan Di jalur Bogor Sekarang udah di Jalur Cikarang aja Nah jalur 4 Tujuan Stasiun Cikarang Via Manggarai Jadi buat warga-warga Yang menghindari Keperatan Manggarai Biasanya naik ini nih Naik yang lewat Cikarang ini Eh tujuan Cikarang ini Tapi dari Stasiun Kampung Bandan Bukan dari Manggarai Nah pas banget Di Atasnya Juga ada Komuter lain Dari Tanjung Priok Via Ancol Kampung Bandan Sampai Jakarta Kota Komuter lain Tujuan Jakarta Kota Di jalur 7 Yang cuma nampung 4 kereta 4 kereta Lakinya Tidak mendapatkan Peron Jalur 4 Sudah dapat Asksional hijau Mengarah ke kanan Sambil Sambil Nonton Maus Rift Jangan lupa juga Buat follow At Maulana Underscore Re Di Instagram X Dan Tik Tok Yay Dan Ternyata Jalur 4 itu Sepur lurus ya Mengarah ke Angke ya Kemudian Kemudian tujuan Cikarang Pia Manggarai Berangkat Pia Manggarai Nah ini memang normal ya Kemudian tujuan Cikarang Pia Manggarai Di jalur 4 berangkat Sementara itu Kemudian tujuan Jakarta Kota Dari Tanjung Priyuk Yang dilayani Tokio Metro Seri 6000 Juga sudah berangkat Dari Jalur 7 Wah Sudah Azan Maghrib juga Itu ada bayangan Lampu-lampu Kayaknya ada yang Mengarah ke sini Tapi dia kemana Berarti Kan jalur 5 nya Masih dipinjem Ini jalur 5 Dipinjem Nah Ini jalur 5 Tujuan Pekasifia Manggarai Masih Masih Standby Mau berangkat Bahkan Gara-gara itu Akhirnya penumpang-penumpang Yang mengarah ke Pasar Senen Masih pada nunggu Semua nih Itu kan Kasian warga-warga Yang ke Pasar Senen Kasian Oh kasihan Oh kasihan Oh kasihan Follow juga Instagram Ad maunya Underscore media Dan ad maunya Underscore project Oh itu ya Udah diangke Nah Tadi penumpang sudah Di informasikan Bagi penumpang yang Mengarah ke Angke Duri Tanah Abang Manggarai Bekasi Bisa naik Kereta yang tersedia Di jalur lima Dan komuteran Tujuan Bekasi Via Manggarai Sudah dipersilakan Berangkat Aspinal hijau Jaraknya Cuma sekitar Tiga menit Sama kereta Yang tadi Tujuan Cikarang Waduh Rapet juga ya Asik banget nih Tujuan Cikarang Bekasi Jaraknya rapet Komuteran Tujuan Bekasi Berangkat Dari jalur lima Setelah meminjam Jalurnya Pasar Senen Kalau sekarang Udah ada Aspek Sinyal keluarnya Dulu malah Zaman belum ada Aspek sinyal keluarnya Pernah juga loh Kayak gini Dia berangkatnya Dari jalur lima Mengarah ke Manggarai Jatuhnya Jadi kayak Pinjem Peron ya Dan Berangkatnya Darurat Sinyalnya Darurat JRS 20529 Dan setelah Komuteran Tujuan Bekasi Via Manggarai Ini berangkat Bakal masuk juga Komuteran Tujuan Cikarang Via Pasar Senen Langsung bakal masuk Ya Seperti itu ya Jalur empat Dan jalur lima Sama-sama Via Manggarai Lah Yang tujuan Pasar Senen Yang mana Dan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Maul Strip kali ini Kalau suka silahkan Di like Jangan lupa juga To comment share Dan subscribe Ketemu lagi Sama Maul di Maul Strip Selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku harus Slap Maghrib dulu Terima kasih telah menonton